Nah, sekarang udah tau siapa tim Indonesia, ya? Dua. Hasilnya gimana? Halo, Skor. Selamat datang di e-Score. Tempatnya Skor, ngomongin e-Sports. Agak serius sedikit ya kita, ya. Karena kemarin kayaknya banyak cengengesan, ya. Sekarang juga Ogut sendiri ini gak ada pasangannya atau ber... Baru mau nganggap pasangannya lho, mbak. Ada, ada. Ada, yaudah. Gak jadi serius. Ada juga nih. Gak jadi serius. Ada Nessie. Iya. Tempatnya e-Score, tempatnya e-Score. Ngomongin e-Sports. Ada Nessie. Ada Nessie. Kita mau ngomongin e-Sports World Cup. Yang minggu ini selesai tiga game lagi. Ada Apex Legends, Rainbow Six Siege, sama Honor of Kings. Yang pertama kita mau bahas Apex dululah. Rainbow Six Siege-nya kita gak bahas di sini, karena gak ada yang main. Gitu. Gak ada hidung, gak ada hidung yang main. Gak ada hidung yang main, jadi kita skip aja. Kita mau ngomongin Apex Legends dulu nih, pertama nih. Apex Legends, Abra, Maulida. Waduh. Gak kasih. Gak dong sing nama lengkap ya. Gimana Apex Legends? Apa sih? Waduh, tinggal taruh akhirnya Apex Legends di e-Sports World Cup. Mau bahasnya, Pan, juarannya. Kita bahas dari awal dulu dong, dari tim Indo mana sih. Kan kita mau bahas tim Indonya pasti dong ya, scorer ya. Kita bahas tim Indo dulu. Siapa aja sih yang main di Apex Legends e-Sports World Cup ini. Pemain Indonya gak cuman satu atau dua orang nih. Tumben, tumben, tumben. Berapa? Oh, karena kemarin kan? Banyak. Karena kemarin kan gak salah Dewa, dulu ya, bukan kemarin-kemarin ini. Ada Dewa United yang terus pindah tim. Terus yaudah, sekarang kayaknya. Nah, sekarang tuh kalau dari Indonesia ada dua tim. Siapa aja tuh? Satunya tuh Twisted Mind. Dari Twisted Mind sama satu lagi Heroes. Pake Z, dia pake S. Twisted Mind itu pas bukan tim sebelumnya dong. Bukan tim sebelumnya, bukan tim Ori-nya dong. Ori-nya adalah? Ori-nya itu pemainnya Ori dari Legends Gaming. Jadi mereka bilang untuk perwakilan Indonesia dari Twisted Mind. Oh, bukan ini? Bukan akuisisi berarti? Enggak, enggak. Olon. Ya, tetap mereka tetap pemain dari Legends Gaming. Cuman kan, Legends Gaming kan dari tim Amerika. Betul. Bukan ada pemain Indonesia-nya aja. Betul 2. Jadi biar dibuat untuk ada perwakilan Indonesia-nya, mereka diloon dulu oleh Twisted Mind. Dan jadinya Twisted Mind itu perwakilan Indonesia di Attax Legends. Oke, oke. Jadi masuknya tim Indonesia ya? Iya, tim Indonesia. Satu lagi, Heroes. Nah, Heroes ini full semua Indonesia. Oke. Coach-nya Indo, pemainnya Indo, tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Dan unik lagi, dua dari pemainnya itu mereka ex-Deo United. Oh, yang kemarin mau ke Inggris cuman gak jadi karena visa, kalau gak salah. Oh, visa. Lain karena gak kuat makan nasi padi. Enggak. Habar semua. Masa apa gitu? Enggak, enggak. Pokoknya yang kemarin gagal ke Inggris lah waktu itu. Nah, sekarang udah tau siapa tim Indonesia ya? Dua. Hasilnya gimana? Hasilnya? Ya, juaranya bukan orang Indonesia pastinya. Bukan tim Indo. Bukan tim Indo, bukan orang Indo. Juaranya Lions. Lions. Dari tim... Eropa gak sih? Eropa. Eropa kan? Iya, dari tim EMEA. Itu sebenarnya kalau bisa dibilang ya, fun fact, EMEA tuh emang juragannya Apex. Oke, iya banyak. Juragannya Apex tuh banyak. Sampai kan awal gamenya itu sebenarnya 9 match. Sebenarnya itu 9 match. Dan 9 match. Padahal keseluruhan 13 match itu berlanjut. 9 matchnya itu top 5-nya EMEA semua. EMEA semua. Eropa semua. Hampir Eropa semua. Jadi kayak takjub aja gitu loh. Mereka bersaing 20 tim gitu. Isinya yang top 10-nya itu hampir EMEA semua. Prokila dari EMEA. Oke, itu hasil dari Apex. Nah, hasil dari tim Indonesia-nya ini loh. Yang Nogutwe kita ayahin. Hirus dulu deh. Yang kita ini. Nyaris. Nyaris apa? Nyaris ke final. Nyaris ke final. Kalau Ogutsealnya itu juga gak nyaris ya. Karena peringkat belasan di last chance. Iya, di last chance. Tapi mereka berhasil untuk mempertahankan gelaran mereka di grup B. Oh, oke. Jadi makanya mereka lolos ke last chance. Oh, misalnya kalau lolos di grup B kan, setiap grup itu yang tereliminasi mesti satu tim. Betul. Nah, grup A udah ada, grup B juga. Untungnya bukan dari heroes. Karena dari grup B heroes, dari grup A twisted man. Jadi pas banget. Mumpung perwakilan bisa tuh. Kalau udah terbaik kan kita ada satu tim. Kalau jadi satu kan. Mikir. Dua, ya gitu lah. Sakit tuh kepala. Oke. Tapi tiba di last chance hanya bisa dua tim aja untuk ke final. Twisted man? Gimana? Twisted man dia dari grup A. Kalau twisted man dia dari grup A. Dia karena udah top 9. Jadi udah langsung ke final. Jadi di grup grup. Emang top 9-nya mereka udah stand by di final. Sisanya dari 10 ke bawah mereka harus berlaga di last chance. Nah, di final ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan score-score dan penggemar Indonesia nih. Bang, kok ada EVOS tapi? Nggak. Kan tim minggu. EVOS itu tim. Mana sih sebenarnya? Maksudnya disini ya. Sempat bikin kaget kalau EVOS lewat tuh yang terlintas di kepala aku lagu Lucky Up. Bukan aja kan Free Fire kita. Oh, EVOSnya gitu ya. Yang udah lengket gitu loh EVOS. Emang gak antemnya. Ada EVOS. Tapi. Itu bukan tim Indonesia? Bukan tim Indonesia. Jadi tim mana? Thailand. Tim Thailand. Karena EVOS sendiri mengakuisisi tim Apex ini sebelumnya. Karena roster-roasternya nih dari, udah punya tim dulunya. Oh, jadi ya. Bukan dari tim yang mencer-mencer ya. Emang dari satu tim. Satu tim. Dia ambil EVOS. Boleh EVOS untuk perwakilan Thailand. Maju ke EWC. Oke. Masuk. Masuk. Nah. Aku tadi ada satu pemain barik. Ini adalah alliance juara. Tapi. Bener. Tapi kalau dilihat di kelas semen. Poinnya itu di bawah dari peringkat dua. Peringkat duanya kan tim Valkons. Tim. Tim. Apa. Tuan rumah lah. Bisa bilang. Janti dulu kan. Kok bisa. Ngapain. Ada yang hijau tapi bukan Valkons. Aduh apa ini. Ada yang hijau tapi bukan Messi. Terus. Tapi yang itu. Alliance. Di atas. Nah itu dia. Valkons ke di bawah. Nah itu heboh pagi. Heboh banget. Terus melihat diisi-isi komentar EWC. Terutama sosial medianya EWC ya. Mereka heboh bilang. Nah. Yang poinnya banyak kan. Valkons. Iya bener. Kenapa yang juara alliance. Nah ini bentar. Tenang ya adek-adek ya. Karena aku jelaskan baik-baik. Cuma gak ganti. Jadi sistem poinnya Apex itu. Emang kamu dibuat bermain. Dikasih kesempatan untuk tetap bermain. Jadi juga cuman yang top 5 doang. Yang poinnya udah banyak kayak. Ah udah pasti lah yang top 5 juara. Gak. Kalau misalnya. Sistem Apex Legends itu. Ketika kamu sudah dapat. Poin lebih dari 50. Ketika udah mencapai. Nah kalau yang asli ALGS nya. Itu 50. 50. Modifikasi dikit lah ya. Tambah dikit lah untuk EWC. Jadi ketika udah dapet 60 poin. Itu kamu udah dapet match poin. Yang dimana. Yes. Kamu hanya butuh. Satu kali champion. Dan itu udah menang. Udah letak. Nah. Jadi. Falcon itu. Mereka ngedapetin championnya. Sebelum match 9. Yang dimana itu aslinya. Game itu harus dimainkan 9 match. Kalau harus dimainkan 9 match dulu. Baru. Match poin. Nah. Next nya champions mereka menang. Oh. Oke. Pasti permisauan. Misalnya Falcon. Champion di game ke-8. Terus poinnya udah lebih dari 60. Terus mereka champion di game ke-9. Selesai. Oh. I see. Itulah kenapa sampai game ke-13 tuh kayak perpanjangan waktu lah ya. Sampai ada yang champion. Jadi makanya itu ketika game ke-13 itu 11 tim yang dapet match poin. Kalau semisal game ke-13 gak ada yang juara juga. Lanjut. Itu gak ada pembatasannya. Jadi emang gak ada batasnya. Waduh gacau. Nah itu uniknya. Uniknya apa sih itu. Jadi kalau emang 20 tim dikasih match poin yaudah. Telah. Baru. Sampai jam 5 subuh. Itu baru tadi pagi selesai. Jadi. Koran bisa ngerti ya. Kenapa alliance ini juara. Alliance itu mereka nyicil poin. Jadi mereka udah dapet match poin. Walaupun mereka gak champion. Mereka belum ada champion lah sebelumnya. Betul. Itu 1-12 match mereka gak champion. Tapi mereka udah ada match poin karena udah nilainya udah 60 ke atas. Betul. Poinnya udah 60 ke atas. Yaudah tinggal cicil-cicil. Terparti. Membang. Selesai. Champions. Dari Champions selesai. Itu dia. Turu deh. Nah itu dia terus. Apex Legends. Yang bilang alliance ya. Bukan Yudhu alliance. Karena ada yang komen. Tim yang apa namanya. Kiranya ngomongin Yudhu alliance. Kolaborasi sama Yudhu. Kan alliance sama Yudhu. Pasti kuat banget. Yang artinya alliance ya. Mugah alliance ini alliance Eropa. Lalu bukan yang alliance saya gitu. Tapi tetap highly respect lah sama kedua. Betul. Mereka bisa bersaing sama tim-tim besar. Apalagi sama teman-teman yang udah di atas. Apalagi kemarin. Gue dilihat siapa pemainnya Twisted Mance. Borong gelar tuh. Oh iya. Itu mereka udah gak ada champion. Tiba match ke-12. Nah itu match ke-12. Match ke-12 mereka dapat champion. Dan yang ngeborong title MVP, key leader, damage. Itu tuh EGL-nya Twisted Minds. Siapa tuh? Striving Plame. Striving Plame. Dan itu Indo. Jadi kayak emang udah di. Mereka tuh udah bilang. Gita Kuti loh. Sampai dibilang Gita Kuti. The best EGL di dunia. Uh keren banget. Keren. Itu dia dari Apex Legends. Satu lagi kita bahas. Hoka. Nah. Aku sih emang Dolia user ya. Tapi katanya nih. Aku mau nanya nih sebagai yang lagi nge-push semingguan main Hoka. Apalagi main Sunbin. Katanya final China versus China. Bukan final versus China. Timnya iya. Karena di grand final adalah LGD Gaming Malaysia melawan KPL Dream Team. KPL Dream Team tuh isinya adalah pilihan pemain dari KPL. Kings Professional League di China. Gitu. Honor of Kings. Bukan kapal. Bukan. Bukan kapal. Kopi itu. Bukan. Jadi ya itu intinya pemenangnya adalah KPL Dream Team. Aku gak kaget. Karena bisa dibilang ini adalah raja terakhir. Karena kan kita tahu Hoka memang baru diluncurin atau baru ada beberapa bulan ini. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia dan global. Iya. Tapi di China udah ada duluan. Iya kan. Di China udah beberapa musim. Udah beberapa musim berjalan kompetisinya. Nah itulah. Mereka gak mau masukin kayak kualifikasi kayak gitu. Mereka lebih milih. KPL ini lebih milih kayak seleksi lah. Makanya yang datang ini sebenarnya kalau bisa Ogud bilang ya Timnas China. Timnas yang yang main. Ya dalam nangkutip ya. Karena kan best dari tiap role-nya. Tiap lane-nya gitu. Ditambah fans-nya kayak gitu-gitu. Ini berarti yang disuruh main. Ini kenapa Timnas yang main ya? Ya Ogud gak tau lah kenapa. Pokoknya KPL Dream Team. Makanya namanya itu KPL Dream Team. Nah. Ya itu dia. Di grand final pun menang lumayan telak. Ke 3-0 kalau gak salah. Itu bukan lumayan telak lagi. Telak. 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 Telak banget ya. 3-0. Juaranya KPL Dream Team. Nah. Untuk Tim Indonesia-nya cuman ada Kak Gendra. Gitu. Tapi Ogud juga apresiasi Kak Gendra. Yang sayangnya cuman dapet 1 kemenangan dari 5 game di grupnya. Jadi 1 kemenangan 4 kali kalah. Dan sebenernya Ogud gak kaget. Karena lawan-lawannya juga. Memang jago-jago juga. Dan melihat dari HOK Invitational Season 2 kemarin. Memang Indonesia belum sekuat itu. Masih harus ada kekembangan lah. Masih ada Malaysia. Masih ada. Buktinya. Juara HOK Invitational Season 2 kemarin. LGD Gaming. Malaysia. Lolosnya ke Grand Final. Yaitu membuktikan. Berarti di HOK Indonesia. Masih kurang lah. Kurang lah daripada Malaysia. Masih butuh. Ditambah lagi kan emang kayak tim. Dari tim-tim ISPO Indonesia kan juga masih. Baru. 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 Baru banget. Bener-bener. Baru banget. Bisa jadi tahun depan udah banyak. Nah. Itu menunggu. Kita menunggu. Karena kan. Kalau di Indonesia sendiri kan gak kayak. Gak kayak Malaysia. Katakanlah LGD Gaming. LGD Gaming. Dia kan udah ada LGD pusatnya. Yang main HOK kan. Maksudnya tetap ada transfer ilmu. Itulah. Mungkin. Itulah sebabnya. LGD Gaming Malaysia. Itu sangat kuat. Jadi udah ada dari pusatnya sendiri. Udah ada transfer dari pusatnya gitu. Kalau ini kita bikin. Yes. Indonesia gak ada tuh. Begitu-begitu tuh gak ada. Maksudnya gak ada tim dari China datang. Tapi kita try to be better gitu loh. Yes. Jadi kita. Ya gitu. Sayangnya kemarin RRQ lawan BOOM. Kalah. Jadi BOOM yang mana tuh. Tapi kan BOOM ini loh. Tim Indonesia. Enggak. BOOM ini isinya tim Filipina gitu. Jadi bukan. Beda lagi. Bener. Beda lagi. Filipina pun. Kalah kalau ada sama Malaysia gitu. Tim-tim Malaysia. Masih banyak kayak yang harus di. Perkembangin lagi. Nah apa kan hitungannya udah luas. Udah mulai banyak yang main. Tim baru juga udah ada. Bisa jadi musim depan. Nenek tau musim depan. Duh. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita gak usah lama-lama nunggu. Oktober di Indonesia. Bakal ada. Honor King Championship. Nah. Di Indonesia. Jadi tuan rumah. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan keseriusannya Tencent Indonesia. Atau level HP di Indonesia. Buat menjadi. Oh ini loh. Indonesia siap gitu loh. Untuk menjadi tuan rumah. Siap. Siap juga bersaing sama. Moba sebelah gitu. Langsung dibawa. Kalian itu dikutip. Langsung dibawa. Itu dia. Ini langsung. Ini. Bener-bener nanti Oktober. Mari kita lihat. Kiprah ya. Tim Indonesia gimana. Buat kalian yang menggemar HUHK juga. Ya. Bisa cari ilmu dong di situ. Ya kan. Benar sekali. Cari kombo-kombo yang bangsa. Harus apa. Karena tim-tim dunia bakal datang ke Indonesia. Buat HUHK Champions. Kapan lagi ngeliat KPL. Betul. Lalu kita langsung tutup aja kali ya. Ya betul. Karena mau melihat semua pertandingan-pertandingan e-sports lainnya. Karena e-sports waktu juga belum keluar. Belum kelar. Belum kelar. Masih ada. Jadi nanti akan ada update-nya tiap pekannya. Ya kan. Kalau mau lihat update. E-sports World Cup. Dimana bang? Follow semua medianya skor Indonesia. Ada di Instagram. Di TikTok skor e-sports. Ya kan. Kalau mau cari yang baca-baca ya buka skor ID. Ya kan. Selain e-sports ada olahraga lainnya. Benar sekali. Dah. Menurut kalian gimana? Keep rahat tim Indonesia di Apex Legends dan di HOK. Udah bagus belum? Atau ya masih perlu berkembangan? Tulis di kolom komentar. Dah. Aku desa. Aku. Nesi. Bye. Kita pamit. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.